Kesebelasan Persada Sumba Barat Daya datang ke Lembata dengan kekuatan penuh ingin menjuarai kualisifikasi Liga 3L Tarikh Memorial Cup 31 tahun 2022. Hal ini disampaikan Ketua Aska PSSI Sumba Barat Daya Maximus MKK saat ditemui di penginapan tim Persada Sumba Barat Daya di Kota Baru Lewa-Leba para Jumat 9 September 2022. Tim Persada Sumba Barat Daya berisi 22 pemain, termasuk 3 orang pemain senior yang juga pernah berlagah di kelaran L Tarikh Memorial Cup edisi sebelumnya, seperti Arianis Benyamin, Pagono, dan Papi Patirulan. Tim Persada Sumba Barat Daya pernah menjuari L Tarikh Memorial Cup tahun 2011, kala itu Sumba Barat Daya menjadi tuan rumah. Saat kompetisi yang sama digelar di Kabupaten Malaka tahun 2019, Persada Sumba Barat Daya berhasil mengalahkan PRCND untuk menduduki posisi ketiga. Dia mengatakan para pemainnya sudah sering bermain di kompetisi sepak bola di Nusa Tegara Timur. Terakhir pihaknya memantau para pemain saat gelaran Piala Bupati Sumba Timur. Tim berjuluk Loda WE Maringi pada WE Malalah, bertekad memboyong Piala L Tarikh Memorial Cup ke Sumba Barat Daya. Persada Sumba Barat Daya ada grup F bersama Kristal FC, PSN Ngadah, dan Persena Nagekeo. Sebelumnya Bupati Sumba Barat Daya, Dr. Cornelius Kodimete mengunjungi manajer ofisial dan para pemain persada Sumba Barat Daya di penginapan di rumah Bapak Petrus Ebang di Kota Baru, Kota Lewoleba. Di sana Bupati Kodimete disambut manajer tim Cornelius Japatan, pelati kepala Franciscus Malobulu, Kapten Arianis Benyamin Pagono, dan Sekretaris Asgap Sumba Barat Daya Emanuel Datito. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.